Terima kasih. Di mata kuliah akutansi sektor publik, kita memasuki pertemuan ketiga yang akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sebelumnya saya akan meneruskan pengertian dari akutansi sektor publik dalam dua minggu terakhir, sudah saya jelaskan mengenai pengertian apa itu sektor publik dan perbedaannya dengan sektor komersil atau umum. Saat ini kita akan masuk ke materi yang lebih mendalam lagi. Jadi di dalam akutansi sektor publik itu ada suatu hal yang harus kalian pahami, yaitu masalah bagaimana kita mengontrol dalam hal ini bagaimana kita melakukan yang disebut dengan SPM atau Sistem Pengendalian Manajemen. Oke, saya akan langsung share. Untuk yang baru bergabung, silakan bergabung. Untuk tanya-jawab, silakan kalian lakukan melalui chat ataupun melalui MyBestUpsi. Dan nanti akan ada latihan soal setelah kalian mendengarkan mata kuliah ini. Oke, saya akan. Jadi untuk pertemuan ketiga ini akan masuk ke dalam bagaimana mengendalikan atau dalam hal ini disebut dengan pengendalian manajemen. Apa itu yang disebut dengan Sistem Pengendalian Manajemen atau SPM? Kita di sini, kalau di dalam bahasa Inggrisnya, manajemen kontrol, manajemen kontrol sistem. Nah, tapi kita di sini akan lebih menggunakan bahasa Indonesia atau kita sebut dengan SPM. Jadi di dalam manajemen, ada istilah yang disebut dengan SPM. Di sini artinya adalah suatu sistem. Sistem di mana ada kaitan antara sistem dan beberapa subsistem di bawahnya. Artinya di dalam suatu sistem itu ada sistem-sistem lagi yang ada di bawahnya. Nah, ini dia saling berkaitan. Misalnya ada yang namanya pemrograman, ada penganggaran atau budgeting, ada namanya accounting, ada namanya reporting, pelaporan, dan ada juga namanya responsibility atau pertanggung jawaban. Nah, ini sebenarnya sistem-sistem inilah nanti yang akan membuat suatu sistem pengendalian. Dan ini akan sangat membantu di dalam suatu perusahaan. Sehingga tujuan dari suatu perusahaan itu dengan adanya pengendalian ini, dia akan bisa lebih efektif dan efisien. Nah, kita coba lihat lebih di dalam lagi ya. Apa itu yang disebut dengan pengendalian manajemen ya. Nah, jadi kalau kita lebih jabarkan lagi, SPM itu selain dia bisa membuat organisasi itu lebih efektif dan efisien, dia ada sesuatu yang harus diperhatikan di dalam SPM itu. Kenapa? Karena di dalam SPM itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu adalah perencanaan atau planning. Jadi kalau misalnya kita ingin mengendalikan suatu organisasi atau manajemen di dalam perusahaan, itu pasti ada yang namanya orang yang merencanakannya dulu. Atau planner, istilahnya di sini. Planning. Jadi kalau dia sudah dilakukan perencanaan, nanti dia akan membuat semacam strategi-strategi tertentu. Nah, setelah dia melakukan planning tadi, maka dia akan melakukan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Dalam hal ini misalnya perusahaan. Kan di dalam perusahaan Tuhan ada namanya bagian sales, penjualan, ada bagian marketing atau pemasaran, ada lagi bagian finance, keuangan, atau ada purchasing, bagian pembelian. Dan kalau dia perusahaan pabrik, ada namanya bagian production atau produksi. Nah, ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, ini perlu adanya koordinasi di antara satu departemen dengan departemen lainnya. Nah, untuk itulah makanya perlunya ada namanya SPM tadi, sistem pengendalian dari sisi manajemen. Nah, kemudian perlu juga namanya komunikasi informasi. Kenapa perlu? Karena antar bagian itu harus saling berkomunikasi. Ada weekly meeting, ada monthly meeting, weekly meeting. Ada juga monthly meeting, meeting secara bulanan. Itu kenapa itu sih ada meeting-meeting itu? Karena setiap bagian itu akan saling menginformasikan apa-apa saja yang terjadi di departemennya. Misalnya finance, dia akan informasikan ke bagian penjualan atau sales. Ini tagihan bagaimana? Karena begitu banyak tagihan yang menumpuk, yang belum bisa ditarik dari customer, dari konsumen. Oleh karena itu, makanya diusahakan sebisa mungkin orang sales itu harus dilibatkan. Karena mereka yang berhadapan langsung depan dengan customer-nya tadi. Nah, orang finance tentu akan bertanggung jawab bagaimana dia bisa cash flow-nya tetap terjaga. Dalam hal ini, dia adalah mengumpulkan uang yang masuk. Nah, makanya ini perlu informasi komunikasi antar departemen. Nah, baru setelah itu ada yang namanya pengambilan keputusan atau decision making. Nah, ini biasanya yang memegang adalah manager-manager yang ada di dalam departemen tersebut. Ataupun ada namanya executive decision, keputusan yang diambil oleh CEO. CEO itu adalah direktur utama atau direksi di dalam sosial. Inilah yang perlu. Kemudian, ini adalah memotivasi orang-orang dalam mengatakan kakur dan kakur. Bapak-kakur dengan tujuan. Apa yang terhasil manak-kakur. Tetapi kalau manusia mengatakan kakur yang berlaku, jadi di sini ada motivasi orang-orang dalam organisasi agar berpilih laku sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, itulah gunanya SPM tadi. Dia dengan orang-orang yang termotivasi tadi, mereka nanti akan melaksanakan kerjaan mereka sesuai dengan garis-garis atau SOP yang ada di perusahaan tersebut. Baru nanti di sini mulai yang namanya controlling tadi, pengendalian tadi. Jadi setelah semuanya berjalan dengan lancar, maka mulai ada yang namanya pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan itu semua. Dan baru nanti biasanya di akhir tahun itu ada namanya penilaian kinerja atau performance indikator. Atau orang bilangnya KPI. KPI itu adalah semacam performance yang harus dinilai oleh atasan kepada bawahan dan efeknya nanti apakah nanti akan diterima bonus atau tidak dari bawahannya. Nah, kalau kita melihat yang namanya pengendalian manajemen tadi atau SPM tadi, itu ada tiga macam. Yang pertama itu adalah pengendalian preventive atau preventive control. Di sini biasanya lebih bersifat menjaga. Jadi bagaimana caranya supaya sebelum terjadi sesuatu, dia harus mempreventivekan dulu. Mempreventivekan itu dalam arti dia harus menjaga jangan sampai terjadi kebobolan. Sehingga itulah makanya pengendalian awal sekali. Itu adalah sifatnya preventive. Kalau kedua itu pengendalian operasional atau operasional control. Nah, ini biasanya pada saat program itu sudah mulai berjalan. Jadi kegiatan-kegiatan sudah mulai berjalan. Nah, pada saat itulah mulai ada yang namanya pengawasan terhadap anggaran atau budget tadi. Apakah budget tadi sesuai dengan pemakaian atau tidak, sehingga kontrolnya di situ. Apabila memang budgetnya over, itu nanti akan ada yang akan memberikan respon terhadap pemakaian tersebut. Nah, ada juga pengendalian yang disebut dengan pengendalian kinerja. Atau pengendalian kinerja ini kalau kita bahasa Inggriskan adalah performance controlling. Nah, ini biasanya akhir tahun yang seperti saya jelaskan tadi. Biasanya nanti karyawan akan dievaluasi oleh atasannya. Dia mencapai target atau tidak. Kalau misalnya dia akan mencapai target dan sesuai dengan yang direncanakan pada saat awal, itu nanti dia akan mendapatkan bonus. Nah, ini biasanya tolak ukurnya yang dilihat. Keberhasilan-keberhasilannya atas sesuatu yang sudah ditetapkan dari awal. Itu pengendaliannya, tiba-tibanya. Nah, sebenarnya bagaimana sih struktur pengendalian manajemen? Jadi, kontrol untuk suatu organisasi atau manajemen, itu biasanya dilakukan oleh yang namanya responsibility center, kita sebutnya di sini. Apa yang dimaksud dengan responsibility center? Jadi nanti dibentuk dulu timnya. Timnya di sini maksudnya adalah semacam task force. Orang-orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan. Nah, dia ini bertanggung jawab terhadap aktivitas. Artinya dalam hal ini dia memiliki semacam pemenang untuk melakukan perintah-perintah dan juga untuk mengendalikan dari berbagai macam kegiatan itu. Nah, di sinilah tujuan dibuatnya responsibility center tadi. Dia sebagai basis dari perencanaan dan pengendalian. Dan penilaian kinerja manager dan unit organisasi yang dipimpinnya. Jadi, sebenarnya responsibility center ini ada di berbagai macam organisasi. Cuman kadang-kadang mereka tidak terlalu diekspos. Karena dia seseorang yang akan mengawasi jalannya departemen. Mungkin kalian pernah mendengar yang namanya internal audit di dalam suatu perusahaan. Itu biasanya dia bertanggung jawab langsung kepada direksi. Karena internal audit ini langsung di bawahnya direksi. Dialah nanti yang akan memberikan informasi kepada direksi bahwa terjadi penyimpangan di dalam suatu departemen di perusahaannya itu. Nah, ini tujuannya. Nah, dari dengan adanya responsibility center tadi, dia bisa memudahkan mencapai tujuan dari organisasi. Nah, kemudian nanti akan memfasilitasi terbentuknya goal congruensi. Maksudnya tujuan-tujuan besar. Kemudian yang keempat, mendelegasikan tugas dan memenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi. Sehingga mengurangi beban tugas manager pusat. Nah, ini jadi kalau misalnya nanti di dalam suatu departemen, ada namanya internal audit tadi, atau kalau di dalam DUMN itu kita mungkin menyebutnya satuan SKA, satuan kerja. Nah, itu yang dia biasanya akan memeriksa di setiap departemen. Nah, jadi nanti tujuannya responsibility center-nya, kelima itu mendorong kreativitas dan inovasi dari bawah. Jadi kalau dia sudah diberikan semacam warning dari orang-orang yang tadi bertugas, seperti internal audit, pada saat itulah nanti bawahan akan melihat bahwa ada sesuatu yang harus dia perbaiki. Dan disinilah perannya. Mereka akan berkreativitas untuk membuat hal-hal yang tadi sudah digambarkan. Nah, kemudian yang keenam itu alat untuk melaksanakan strategi organisasi. Jadi karena dengan adanya responsibility tadi, tentu ada yang bertanggung jawab. Nah, dengan adanya hal yang orang yang bertanggung jawab tadi, maka nanti strategi-strategi nanti yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan, itu nanti akan lebih terjadi, lebih cepat, dan biasanya akan lebih berhasil. Jadi yang ketujuh, apa gunanya resolusi Lewis Henter tadi adalah untuk pengendalian dari anggaran. Kenapa? Karena sebenarnya inti daripada pusat-pusat tanggung jawab itu adalah sebenarnya mengendalikan budget. Karena kalau budget itu nanti dia over, tentu dia akan mempengaruhi dari kinerja ke semuanya. Sekarang kita lihat dari sisi responsibility center itu. Jadi kita akan melihat pusat-pusat tanggung jawab itu. Di sini dia akan melihat mengukur antara input dengan output yang dihasilkan. Jadi kalau kita ingin tahu apa sih sebenarnya yang dilihat dari pusat-pusat tanggung jawab tadi atau responsibility center tadi, itu sebenarnya akan kita bagi menjadi empat pertanggung jawaban atau empat responsibility center. Yang pertama adalah pusat biaya, yaitu expense center. Dan kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Dan ketiga pusat laba atau profit center. Dan keempat pusat investasi atau investment center. Nah ini akan saya jelaskan lebih lanjut, mendetail seperti apa sih sebenarnya yang disebut dengan pusat biaya. Jadi kalau di dalam suatu perusahaan, itu ada namanya expense center. Siapa itu? Saya ambil contoh, itu adalah departemen penjualan atau sales. Jadi secara gamblangnya, orang-orang sales biasanya di dalam perusahaan itu mereka sering ngeluarin uang. Dan mereka kadang-kadang saking banggan yang mereka mengatakan bahwa saya kan yang mencari uang. Ujung tombak perusahaan biasanya adalah orang-orang sales atau marketing. Karena mereka yang langsung berhubungan dengan customer. Tapi mereka juga yang mencari uang, tapi dia juga yang kadang-kadang mengeluarkan uang. Nah makanya kadang-kadang dengan orang finance di perusahaan itu mereka saling gontok-gontokkan, ribut. Karena di satu sisi orang sales, dia menghamburkan uang. Di sisi lain orang finance berusaha saving money supaya uangnya jangan sampai terbuang. Nah itulah makanya di sini ada namanya responsibility center yang pusatnya itu adalah biaya. Nah kalau misalnya kita melihat dari sisi perusahaan publik, kita bisa lihat ada di departemen-departemen seperti dinas sosial, dinas pekerjaan umum. Ini kan mereka departemen yang memang benar-benar jor-joran ngeluarin uang. Sehingga dengan adanya mereka ini kadang-kadang pengeluaran itu banyak sekali dan besar. Nah departemen produksi juga seperti itu kalau di perusahaan. Karena mereka yang banyak membutuhkan biaya untuk membuat produk. Makanya mereka disebut dengan responsibility center yang dinilainya berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan. Nah jadi berusahalah departemen-departemen ini menghemat biaya. Karena dengan dia menghemat biaya tadi, maka akan banyak saving yang akan dibuat oleh departemen tersebut. Dan ini akan mempengaruhi dari profitabilitas dari perusahaan ataupun keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan tersebut. Nah ada juga namanya revenue center atau pusat pendapatan. Nah ini kalau di pemerintahan itu adalah contohnya dispenda, dinas pendapatan daerah. Kenapa dia? Karena dia yang mengkolek retribusi-retribusi dari berbagai macam rakyat. Misalnya dari toko, dari parkir, dari iuran-iuran yang diperoleh. Nah itu mereka termasuk pajak. Pajaknya ini biasanya pajak penda. Seperti pajak hotel, pajak restoran, dan sebagainya. Nah ini yang mengkolek uangnya ini adalah dispenda tadi. Nah makanya mereka di sini disebut dengan revenue center. Karena mereka adalah pusat-pusat pendapatan. Dan dia nilainya adalah nanti berapa nih pendapatan yang dapat di mereka, kolek yang mereka dapatkan dari rakyatnya. Termasuk kalau di perusahaan itu adalah Departemen Pemasaran atau Marketing. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, orang sales atau marketing itu adalah orang-orang yang mencari uang. Mereka yang mengkolek uang dari customer. Dan nanti itu adalah perusahaan yang dia akan mendapatkan dari situ. Itu disebut dengan omset kalau dalam perusahaan. Apa yang dimaksud dengan profit center? Ini kita melihatnya dari top line. Itu adalah pendapatan sales. Atau revenue kalau dalam rugi laba perusahaan. Kemudian di bawahnya ada namanya bottom line. Itu yang bawah dari suatu neraca dalam suatu laporan rugi laba. Mungkin kalian sudah pernah mendapatkan mata kuliah pengantar akutansi atau dasar-dasar akutansi. Paling tidak kalian di situ bisa lihat. Bagian bawah itu adalah yang disebut dengan profit atau loss. Karena dia di situ menandingkan antara expand dengan revenue. Jadi kalau pendapatan kita peroleh dari penjualan misalnya seribu, kemudian biaya-biaya ada 500. Berarti seribu dikurang 500 itu adalah 500 profit. Di sini yang dimaksud dengan profit center itu adalah itu misalnya kita ambil contoh adalah BUMM. BUMM itu misalnya perusahaan listrik negara. Atau Telkom, atau Pertamina yang minyak. Mereka bisa enggak meng-create profit. Bisa enggak mereka merhasilkan laba. Karena mereka sebenarnya adalah pusat-pusat laba. Siapa yang enggak tahu perusahaan minyak Pertamina. Begitu banyak orang membeli bensin, Pertamax, Pertalite, dan sebagainya. Mereka kan paling tidak mereka harusnya untung dari sisi ini. Karena mereka kan yang menjadi konsumen itu adalah seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang harus kita perhatikan. Kalau dari sisi Pemda, misalnya objek-objek pariwisata seperti kalau di DKI itu ada Ancol. Itu sebenarnya harusnya menghasilkan profit. Karena begitu banyak orang yang mengunjungi Ancol untuk masuk itu kan tiketnya lumayan. Apalagi di dalamnya ada wahana-wahana yang lumayan mahal. Nah itu sebenarnya adalah profit center dari Pemda DKI. Apalagi bandara. Bandara seperti Soekarno-Haka itu profit center pemerintah. Karena di situ akan banyak pesawat-pesawat yang datang dari berbagai negara ataupun orang yang ingin terbang ke mana-mana. Itu mereka harus membayar. Paling tidak membayar yang namanya air pot tax, pajak yang ada di bandara tersebut. Termasuk juga pelabuhan-pelabuhan kapal. Itu yang disebut dengan profit center. Apa yang dimaksud dengan investment center? Ini adalah sesuatu yang biasanya berkaitan dengan investasi. Kita ambil contoh misalnya di dalam perusahaan itu ada Departemen R&D, Research and Development. Mereka kan sebelum mengembangkan suatu produk, mereka melakukan penelitian-penelitian dulu. Karena produknya sebelum di launching, mereka akan lihat produk ini akan bisa diterima pasar atau diterima konsumen atau tidak. Di sini ada investasi yang harus dilakukan oleh Departemen R&D tadi. Dan ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau di pemerintahan itu ada nanya balit bank atau badan penelitian dan pengembangan. Itu investment center atau disebut juga pusat investasi. Jadi bagaimana sebenarnya proses pengendalian manajemen sektor publik? Pertama kan tadi menggunakan responsibility center tadi. Jadi di sini responsibility center tadi itu penting. Karena dia nanti akan mengendalikan anggaran budget. Jadi nanti di sini yang akan dilakukan oleh para responsibility center tadi, entah dia investment, entah dia responsibility center, profit center, ataupun expense center. Itu dia memiliki budget semua. Nah budget-budget inilah nanti yang akan dikontrol oleh mereka. Bagaimana cara dia mengendalikannya? Itu adalah tanggung jawab dari masing-masingnya. Nah biasanya mereka itu nanti akan membandingkan antara actual, artinya kejadian yang terjadi dengan yang sudah dia budgetkan. Misalnya dia membudgetkan untuk pembelian mesin seharga 5 miliar, tetapi kenyataannya yang terpakai ada 4 miliar. Nah itu yang mereka akan bandingkan dari sisi itu. Sehingga nanti akan ada selisih. Nah selisih itulah nanti yang disebut dengan varians. Nah apabila variansnya lebih besar, artinya lebih banyak savingnya, itu berarti varians yang diinginkan atau favorable varians. Tapi kalau dia selisihnya justru makin gede, artinya lebih besar actualnya daripada budgetnya, berarti itu namanya favorable varian, varian yang diinginkan. Karena makin besar savingnya, berarti makin bagus dari sisi perusahaan. Nah itu yang dilakukan oleh masing-masing responsibility center tadi. Kemudian hal-hal lain yang biasanya adalah sejalan dengan program atau struktur aktivitas organisasi. Jadi si RC tadi melaksanakan program-programnya, kemudian menggabungkan program yang diantara RC tadi, sehingga mendukung program RC level yang lebih tinggi. Ini mungkin kalau kita lihat di kenyataan sehari-hari, kita mungkin dari level terendah dulu di pemerintahan, biasanya dari diikat RT, RW, kemudian baru nanti naik ke kecamatan dan sebagainya. Itu ada program-program yang mereka lakukan. Nah hal-hal yang lain prosesnya adalah biasanya berdasarkan data pengeluaran dan output yang dihasilkan. Jadi di sini nanti seperti di atas tadi, antara pengeluaran dengan budget itu nanti akan dibandingkan, mana yang lebih besar. Apakah pengeluarannya ataukah penerimaannya. Terus apalagi yang dilakukan pada saat pengendalian ini manajemen sosok publik, itu biasanya harus ada informasi. Kenapa informasi? Seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa accounting itu sebenarnya adalah informasi. Kenapa dia disebut informasi yang akurat dan up to date? Karena dia harus selalu mengikuti dengan perkembangan. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengikuti perkembangan, berarti dia tidak up to date. Makanya di sini diperlukan data-data yang akurat. Apa yang dilakukan oleh manajer RC tadi, RC ini responsibility center. Jadi dia nanti akan menerapkan yang namanya biaya controllable. Yang dimaksud di sini adalah yang bisa dikontrol oleh mereka. Jadi makanya kalau misalnya kalian ada proyek, itu biasanya yang pertama dilakukan adalah membuat yang namanya RAB, Recana Anggaran Biaya. Untuk membuat satu rumah itu, biasanya kalau kontraktor dia ada RAB tadi. Dia nanti di situ akan merinci bagaimana pemakaian material, pemakaian jasa tukang, pekerjaan-pekerjaannya. Itu sangat rinci detailnya. Nah inilah, karena dia ingin melihat apa-apa saja biaya yang bisa dikontrol. Atau biaya controllable tadi. Nah ini bisa kita sebut juga dengan SAB namanya, standar analisa belanja. Dan yang kedua, selain tadi yang biaya yang bisa dikontrol, ada namanya juga biaya yang uncontrollable. Ini maksudnya biaya-biaya yang sebenarnya agak sulit diawasi. Makanya di sini perlu yang namanya discriminationary expense. Maksudnya apa? Jadi biaya-biaya yang harus kita waspadai, jangan sampai ini membengkak. Mungkin kalau misalnya kita melakukan budgeting untuk biaya-biaya yang tidak dapat dikontrol. Saya ambil contoh misalnya, seperti biaya-biaya sponsorship kalau di dalam pemasaran. Biasanya kalau kita sudah memiliki banyak customer, itu biasanya kita akan banyak ditawari untuk sponsorship di mana-mana. Kadang-kadang saking banyaknya sponsorship yang kita lakukan itu kadang-kadang tidak terkontrol. Marketing itu memang penting, tapi juga harusnya melihat kondisi perusahaan seperti apa. Karena kalau dia tidak bisa mengontrol biaya itu, maka nanti akan berakibat yang tidak baik dari sisi perusahaan, terutama dari sisi profitnya. Di sinilah perlunya setiap RC tadi itu menetapkan tolok ukur dari sisi itu. Kemudian bagaimana proses pengendalian tadi. Jadi artinya si RC tadi kan sebenarnya yang kita lihat itu adalah sebagai pemegang budget. Jadi orang yang memiliki kompetensi untuk menyusun anggaran. Di sini dia nanti, karena dia dekat dengan anggaran, pasti dia harus punya hubungan dengan pelayanan dari masyarakat. Ini kita lihat dari sektor publik sendiri tadi. Jadi dia nanti, si RC tadi itu bisa sebagai jembatan untuk bottom-up budgeting. Maksudnya di sini adalah budget yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Atau di sini dikenal juga dengan partisipatif budgeting. Mungkin untuk lebih detailnya, kalau misalnya kalian sering dengar yang namanya musrembang, kalau di tingkat RT atau tingkat kelurahan, itu sebenarnya hampir seperti ini. Jadi Lurah atau dengan RT-nya, itu RW-nya, itu akan melakukan rapat yang namanya musawarah untuk pembangunan. Nah itu di situ nanti akan diberikan apa-apa saja yang akan dibangun untuk periode ini. Misalnya dibangun jalan, di beton, ataupun nanti di pinggir sungai harus ditaruh, dipasang penyangga dan sebagainya, ataukah pemaspalan jalan-jalan di kampung. Nah itu sebenarnya semacam partisipatif budgeting. Jadi penganggaran yang melibatkan masyarakat di sini. Jadi selain itu, dia harus menciptakan anggaran yang efektif. Jadi keberadaan departemen dan komite anggaran, itu sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Karena dia yang akan mengontrol dari sisi anggaran tersebut. Jadi kalau misalnya di dalam suatu perusahaan, yang ada namanya departemen anggaran, itu fungsinya adalah pertama menetapkan prosedur dan formulir untuk persiapan anggaran. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang menetapkan anggaran atau budgeting tadi, pasti mereka akan menyebarkan formulir dulu kepada tiap-tiap departemen untuk diisi. Kemudian nanti di situ ditetapkan prosedurnya. Artinya apa-apa saja yang bisa dianggarkan oleh perusahaan. Masih kepada fungsi departemen budgeting tadi, selain dia tadi membuat formulir untuk disebar-sebar ke departemen lain, dia nanti akan mengkoordinasikan dan membuat asumsi dasar anggaran. Jadi biasanya kalau di perusahaan, yang membuat budget itu adalah orang finance atau keuangan. Nanti dia pertama yang akan dia bikin adalah master budget, budget utama. Nah itu yang biasanya disebar oleh orang finance itu adalah sales budget dulu, budget keuangan. Nah ini biasanya disebar kepada manajer-manajer penjualan. Berapa nih mereka akan bisa mendapatkan penjualan di tahun ini? Apa-apa saja produk yang bisa laku dijual? Nah nanti angka-angkanya baru diserahkan ke finance untuk dibuat yang namanya budget total. Kemudian departemen-departemen lain nanti juga akan diberikan pom untuk disebarkan untuk mereka harus membuat anggaran dari masing-masing departemennya. Berapa pengeluaran mereka untuk tahun itu? Apakah dia harus membuat pengeluaran untuk pembelian barang? Apakah pembelian capex? Ya capex itu adalah capital budgetingnya. Untuk modal, biasanya biaya modal dari perusahaan. Nah itu dari sisi perusahaan. Kalau dari sisi pemerintah itu sudah jelas ya, budget itu ada di APBN yang akan ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun. Makanya di sini bisa kalian lihat ya, jadi anggaran itu sebenarnya adalah rekomendasi dari masing-masing perusahaan atau budget di namanya, atau budget holder. Kemudian nanti setelah itu terjadi ya, makanya nanti akan disiapkan ikhtisar laporan laporan untuk responsibility center manager itu. Kemudian di dalam budget tadi itu ada namanya komite, komite anggaran. Jadi kalau misalnya di dalam departemen, kita ambil contoh pemerintah saja lah ya, itu ada namanya kepala dinas. Kemudian ada namanya kepala departemen, ada namanya kepala biro. Nah itu mereka biasanya komite, pimpinan puncak yang bertugas menyusun anggaran di tiap unit organisasinya atau unit-unit operasinya. Nah itu karena itu mereka biasanya memiliki wawonan penuh untuk menggunakannya. Nah untuk proses pengendalian manajemen publik tadi ya, yang pernah yang tadi saya jelaskan itu melibatkan komunikasi ya. Nah kenapa? Karena komunikasi itu penting ya. Hubungan antara satu departemen dengan departemen lain tidak akan baik apabila tidak ada komunikasi. Makanya perlu adanya komunikasi formal ya. Komunikasi formal ini biasanya meetingnya agak lebih berat ya. Kayak di perusahaan saya itu kalau di awal-awal tahun itu ada namanya strategic meeting. Itu meeting yang dipimpin oleh GM, kemudian semua manajer harus menghadirinya untuk mendengarkan apa yang akan dilakukan oleh GM di tahun itu. Target apa yang harus dicapai di tahun itu. Nah itu yang namanya strategic meeting. Nah ini biasanya formal, karena di situ setiap manajer harus presentasi kepada GM-nya. Dan juga di situ nanti ada saling feedback, tanya-jawab, apa-apa yang harus dilakukan. Selain itu ada komunikasi informal. Komunikasi informal ini yang biasa sering terjadi ya antara manajer dengan pimpinan ataupun staff dengan pimpinan. Itu bisa melalui WA, bisa melalui email, ataupun manajemen by walking round. Maksudnya jalan-jalan, bukan jalan-jalan apa ya, tapi saling ketemu untuk bicara. Ini penting. Karena dengan adanya itu maka komunikasi secara informal itu justru malah lebih efektif dibanding komunikasi formal. Karena biasanya pebicaraannya itu lebih santai dan tidak tegang antara satu, antara bawahan dengan atasan dan sebagainya. Nah itulah yang disebut dengan proses pengendalian tadi. Kemudian faktor yang mempengaruhi goal konkurensi. Jadi ada faktor pengadilan formal, itu misalnya SPM tadi. Kemudian ada yang informal. Nah informal di sini misalnya yang sifatnya eksternal, yaitu dari luar. Maksudnya dari luar sini adalah BIP. Misalnya etos kerja dan loyalitas karyawan. Jadi kalau karyawan itu senang dengan lingkungan tempat dia bekerja, pasti dia akan bertahan lama di situ. Karena dia senang dengan lingkungannya. Artinya mungkin dia senang dengan pimpinan atau dengan sistem yang ada di situ membuat dia betah. Nah itu biasanya ada di pemerintahan atau PNS. Karena dia abdi negara dan biasanya di sini etos kerjanya mereka lebih loyal kepada pimpinannya. Kalau internal itu biasanya kultur organisasi. Jadi tergantung dari budaya yang ada di organisasi itu. Saya banyak di perusahaan asing. Biasanya organisasi perusahaan asing itu lebih terbuka. Jadi tidak ada namanya batasan antara atasan dan bawahan. Komunikasi lebih sifatnya informal. Nah ini biasanya lebih enak gitu kalau di perusahaan asing. Dibanding kalau perusahaan lokal. Ini yang pengalaman saya. Kenapa kalau perusahaan lokal kan mungkin hirarkinya itu lebih kaku, birokratis. Jadi nggak enak gitu kalau untuk komunikasi. Tapi kalau di perusahaan asing, itu mereka justru lebih open untuk kritik, untuk apapun di sini. Makanya di sini penurunnya gaya kepemimpinan dari atasan kita. Pada yang pemimpin itu sifatnya lebih directing. Dia hanya nyuruh-nyuruh. Ada juga yang coaching. Artinya dia memberikan tugas, tapi juga dia membimbing bagaimana cara melakukannya. Ini semuanya tergantung dari masing-masing pemimpin atau leader. Ada istilah strategy formulation. Jadi kan awal-awal kemarin kita membahas bagaimana pimpinan suatu perusahaan. Dia harus memiliki tanggung jawab. Makanya di sini sebelum dia memimpin, dia harus memiliki yang namanya perumusan dari strategi dia. Karena dengan begitu maka anak buah ataupun orang-orang yang bekerjanya tahu arahnya kemana ini perusahaan ini ataupun departemen ini. Makanya perlunya visi-misi. Mungkin kalian sering lihat di berbagai, entah di kantor, di ruang sakit, itu ada visi perusahaan kami ini. Misinya adalah ini. Itu sebenarnya arah dari perusahaan itu nanti mau kemana dia dibawa. Di pemerintahan itu kita mungkin tidak mengenal itu. Tapi dia ada namanya GBHN, Garis-garis Besar Haluan Negara. Itu zaman Presiden yang dulu menggunakan itu. Mungkin kalau sekarang istilahnya lebih beda. DJMK, Rencana Jangka Penengah atau Jangka Panjang Pembangunan. Ini yang menetapkan adalah anggota Dewan atau DPR, DPRD. Jadi di sini pentingnya strategi dari semua-semua itu. Kalau untuk perumusan strategi sendiri itu ada yang sifatnya permanen dan jangka panjang dan ada yang sifatnya global. Makanya di sini yang disebut permanen itu artinya strategi itu sudah sesuatu yang jauh dijangkaunya. Jadi bisa untuk puluhan tahun ataupun bisa untuk di periode yang kita mungkin pada saat itu sudah tidak ada lagi. Itu penting. Kenapa? Karena strategi yang sifatnya permanen ini dibutuhkan. karena kalau dia berubah-ubah nanti akan mempengaruhi dari perusahaan itu sendiri. Kalau dari level makro atau di sini disebut dengan strategi untuk level korporat. Ini sebenarnya banyak terjadi di perusahaan-perusahaan multinasional. Seperti tempat saya sekarang ini perusahaan multinasional di bidang semen, kalau deris namanya. Itu dia ada di Perancis. Itu dia melakukan perumusan dari tingkat korporat mereka terhadap untuk anak perusahaannya yang ada di Indonesia. Itu harus dilakukan. Kenapa? Karena itu ada standar minimal yang harus dilakukan untuk anak-anak perusahaan atau entity-nya yang ada di negara-negara tempatnya beroperasi. Karena pusatnya itu biasanya memang sudah besar. Jadi mereka harus ada yang namanya aturan-aturan yang sifatnya global. Nah inilah makanya nanti kita akan mengenal yang namanya unit business level strategy. Itu biasanya tingkat yang lebih rendah di bawahnya. Oke. Nah ini yang bisa saya jelaskan untuk malam ini mengenai materi kita yang berhubungan dengan manajemen kontrol atau SPM. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan silakan kalian bisa WA saya langsung karena untuk materi kita melalui Zoom ini saya tidak bisa lama karena saya tahu lah kuota dan internet yaitu juga ambatan bagi kalian. Dan biasanya selalu saya memberikan video tapi ya mohon maaf saya belum bisa melakukannya secara ini langsung ya karena kesibukan. Jadi paling tidak ya saya untuk kelas ini saya mohon maaf Zoom dilakukan. Dan selanjutnya apabila kalian sudah mengerti dan tidak ada pertanyaan nanti kalian bisa kerjakan soal latihan yang seperti ini ya. Itu ada di materi yang ada di My Best Upsi. Kemudian kalian bisa kerjakan di sini langsung. Baik, itu saja semuanya. Mudah-mudahan bisa diterima apa yang saya jelaskan ini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.